Intro Tidak dengan cara Bapak Ibu Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga Teruji keislaman kami Mampu meninggalkan jabatan Mampu meninggalkan family Mampu meninggalkan sanak keluarga Nasab kami tinggalkan Demi kecintaan kepada Islam Ibu Bapak sudah tidak ada pengorbanan Merusak is Tidak tahu ma Malu Makanya mesti dikasih malu oleh mantan-mantan kapir Tahu ngaku Islam Kau cubit-cubit Islam Tidak tahu malu kau Orang Islam suka hancurkan Islam Berarti lebih kapir daripada 13 tahun Yahya Waloni ini Begini-gini modelnya Tidak pernah berubah Kenapa saya tidak pernah berubah Karena saya bukan bunglon Saya bukan gurita Gurita di laut Batu putih jadi putih Batu merah jadi merah Batu biru jadi biru Batu hitam jadi hitam Gurita Kalau ibu bapak Buka mulut Lidah kita Satu Tapi kalau lidah ular Pecabang Banyak lidah ular Di sekitar kita ini Hari ini bicara A Besok jadi B Orang jangan begitu kawan Kalau jadi manusia Dari pertama bicara A Sampai masuk ke liang kubur Tetap Itu orang Kenapa begini Cara penerimaan kita beda Ibu bapak Tidak akan paham Nabi Muhammad Kalau tidak paham Nabi Isa Apa alasannya Karena satu-satunya Nabi Yang menyampaikan Akan datang Nabi Muhammad Nabi Isa Alay Alam Kampung yang kecil Hiduplah seorang Wanita soleha Dikisahkan dalam Syair Kitab Yahudi Tenak Torah Nebi'im Ketubim Atau dipersingkat Kitabnya Syair Talmud Yahudi Wanita ini Pandai menjaga Solat Dua waktu Wanita ini juga Disamping Pandai menjaga Ibadah Solatnya Dia juga Pandai menjaga Kehormatan dirinya Sebagai seorang Wanita Dikisahkan Dikisahkan dalam kitab Talmud Mariam itu Tidak pernah nampak Kuku jari tangannya Bahkan kuku kakinya Yang tampak Hanya kedua Kelopak Matanya Berarti Mariam Menggunakan Kadar Kadar di Indonesia Dilarang Saya kan sudah bilang Beda kita Pak Makanya saya gak mau Aku mu'alap Mu'alap Orang yang dibujuk hatinya Saya Istri dan tiga orang Anak Masuk Islam Gak ada yang dibujuk Barang siapa Kata Allah Yang kami beri Petunjuk Maka mereka Adalah Mu'alap Orang yang Mendapat Petunjuk Disebut Mu'alap Orang yang Keluar dari Islam Disebut Mur'alap Bukan yang masuk Islam Mu'alap Bukan Mu'alap itu di Al-Bukaroh Sekalipun Engkau Meyakinkan Wahai Muhammad Orang-orang Kapir Tidak akan Beriman Kepada Allah Tapi di Quran Surah An-Nur Lain lagi Itulah kami Mendapatkan Islam Dengan referensi keilmuan Yang jelas Terkait dengan Dasar Keislaman Fondasi Tauhid Dari mana Fondasinya La ilaha Illallah Mengapa Mengucapkan La ilaha Illallah Amman Tubillahi Wabima Kola Allah Ta'ala Amman Tubir Rasuli Wabima Kola Rasul Lahi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Mantap Fondasinya Tidak hanya La ilaha Illallah Waktu Muqawin Muhammad Rasulullah La ilaha Illallah Karena Tetangganya Islam Mau masuk Islam Tidak begitu Islam Tidak Membutuhkan Kuantitas Islam Membutuhkan Kualitas Makanya Kalau ada Orang Eropa Masuk Islam Darang Orang-orang Bodoh Para Scientist Kaum Jenius Orang-orang Terpelajar Kompetensi Kemampuan Intelektual Mereka Di atas Rata-rata Orang yang Murtad Dari Islam Hanya dua Persoalan Kalau tidak Indomie Satu bungkus Barah Satu litir Amin Ya Robbal Mulia Agama Ini Jerman Satu Distrik Masuk Islam Amerika Di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Moskow In New York Setiap hari Ada saja Orang Masuk Islam Di Masjid Itu Imam Besarnya Samsi Ali Orang Makassar Kecil Badannya Bermodalkan Al-Quran Tapi Satu-satunya Laki-laki Di Bumi Ini Yang Mampu Menumbangkan Arogansi Donald Bebek Presiden Amer Presiden Amerika Dikoyang Sama Samsi Ali Sombongnya Donald Trump Keangkuhannya Donald Trump Dikalahkan Laki-laki Kecil Dari Sulawesi Suku Kajang Orang Makassar Samsi Ali Orang Indo Apa yang dia kalahkan Bukan Argumentasi Politik Bukan Argumentasi Sains Bukan Argumentasi Sosio Dalam Kultur Masyarakat Amerika Sebagai negara Paman Syab Yang Mampu Meruntuhkan Arogansi Donald Bebek Bermodalkan Al-Quran Wa Innaka Lah Hudau War Rahmatul Lil Mu'minin Ente ini Seketahuan Tidak hafal Al-Quran Kalau bilang Lil Alamin Makanya Umroh Ditipu Haji Ditipu Berkumpul Kita Organisasi Islam Jeruk Makan Jeruk Karena Tingkat Kemampuan Kritis Tidak Ada Yahya Waloni Ini Keliling Indonesia Hanya Satu Kerinduan Saya Cinta Kepada Umat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jangan Menipu Umat Islam Ajarkan Mereka Setiap Momen Da'wah Cerdaskan Umat Ini Supaya Apa Mereka Terlindungi Dari Kezuliman Umat Manusia Kapir Dan Munah Napik Di Pemerintah Mesti Tahu Yang Anti Pancasila Yang Anti Bineka Tunggal Ika Yang Anti NKRI Bukan Ustadz Bukan Yahya Waloni Bukan UAS Bukan Tengku Jul Bukan Gusnur Bukan Babe Haikal Bukan Bukan Jul Kibli Ali Bukan Kami Orang-orang Terpelajar Yang Anti Kepada Empat Pilar Kebangsaan Itu Termasuk Pancasila Dari Sejarahnya B K I Dan Yang Anti Islam Bukan Kita Yang Anti Islam Adalah K Kapir Sekarang Bukan Kapir Lagi Kapir Yang Kapir Yang Sorong Munafik Yang Anti Islam Ada Tiga Golongan Sekarang Ini Mus Kap Mun Ini Dia Jadi Lepas Disitu Lalu Biar Satu Ceret Un Main Untuk